teman-teman seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya tentang perubahan algoritma youtube mari kita ngobrol let's go kita mulai kenapa video kita ditonton sangat-sangat sebentar salah satunya karena clickbait teman-teman clickbait itu apa? sebuah thumbnail dan atau judul konten yang dibuat menarik dengan tujuan memancing audiens untuk klik konten tersebut konteksnya clickbait itu dibuat untuk menarik perhatian audiens untuk meningkatkan penayangan artinya bisa saja sumber trafik didominasi oleh fitur jelajah penelusuran youtube, rekomendasi video namun notifikasi cenderung menurun salah satu penyebabnya kemungkinan besar banyak audiens yang telah menandai channel tersebut bahwa clickbait tentu berpotensi besar untuk tidak mendapatkan durasi tonton yang bagus bahkan channel bisa ditandai bisa saja akhirnya channel menjadi mati suri tentu ada dua pilihan solusi menghidupkan kembali channel atau membuat channel baru itu salah satu perubahan algoritma youtube ya teman-teman agar kreator tidak membuat konten clickbait sebab baik kreator maupun penonton sama-sama rugi bisa saja berdampak audiens enggan membuka youtube ketika banyak konten clickbait karena audiens salah mengira isi videonya pada awal kemungkinan besar fitur jelajah penelusuran youtube rekomendasi youtube itu mendominasi karena apa? karena video banyak penayangan sehingga semakin sering direkomendasikan oleh youtube sehingga tiga sumber trafik tersebut yang berpotensi untuk mendominasi namun sekali lagi sulit untuk mendapatkan rata-rata durasi tonton yang bagus umumnya konten clickbait memiliki ciri-ciri sebagai berikut thumbnail dan atau judul yang berlebihan biasanya berisi janji yang muluk-muluk yang membuat audiens penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang isi konten misalnya thumbnail ada gambar ular king cobra sebesar pipa paralon tiga inci setelah di klik dan ditonton videonya ternyata ular cobra hanya seukuran jari kelingking tentu thumbnail tersebut awalnya melibatkan emosi audiens dengan gambar ukuran ular king cobra sangat besar perubahan algoritma youtube tidak hanya melihat jumlah penayangan teman-teman namun juga dilihat banyak komentar banyak yang suka dan ditonton lama serta audiens menonton kembali pada video berikutnya di channel yang sama tentunya teman-teman sekarang sudah bisa membedakan mana thumbnail yang memikat mana thumbnail clickbait mana judul yang menarik mana judul yang clickbait memang beja tipis namun ketika teman-teman membuat thumbnail judul hashtag kata kunci deskripsi kolom tag sesuai dengan isi video itu tidak clickbait ketika video berdurasi panjang berdurasi ideal di atas 8 menit namun materi dari isi video hanya sedikit sekali atau hanya beberapa menit saja itu juga termasuk clickbait karena hanya mementingkan panjangnya video bukan menekankan pada materinya sehingga audiens merasa tertipu salah mengira isi videonya dengan kata lain isi video tidak sesuai dengan thumbnail dan judul yang menjajikan apalagi ketika presenter berdele-dele mengulangi kalimat yang sama melakukan hal-hal yang sama berputar-putar disitu saja kemudian naik materi sedikit berputar-putar lagi naik materi sedikit lagi berputar-putar lagi itu sudah pasti clickbait kenapa ya berputar-putar itu yang tidak ada kaitannya dengan materi video saat itu bagaimana tips untuk menghindari clickbait pertama teman-teman jangan terbebani oleh seribu subscriber dan empat ribu jam tayang berangkat dari situ terlebih dahulu untuk menanamkan pola pikir dengan lebih jernih lebih enjoy teman-teman lebih baik mulai-mulai data analitik bagaimana yang perlu diperbaiki untuk video berikutnya bagaimana membuat storytelling alat cerita agar tidak berdele-dele bagaimana visual dan suara juga berkualitas artinya dilihat juga nyaman karena visual dinamis didengarkan juga enak karena tidak terpatah-patah dan seterusnya tentunya semua itu butuh waktu butuh konsentrasi fokuslah pada perbaikan kualitas semua punya waktu sama kan ya teman-teman setelah dikurangi istirahat aktivitas rutin dan seterusnya paling berapa jam sih kita punya waktu sehari semalam ketika perkembangan channel kurang bagus kan banyak hal ya teman-teman yang mesti dilakukan kan gitu kita cek kembali setelan channel penyesuaian channel kemudian fitur apa saja yang sebaiknya diterapkan layar akhir bagaimana fitur kartu seperti apa apakah sudah membuat deskripsi dengan singkat padat tersetruktur sistematis apakah sudah menggunakan kata kunci yang sedang populer sesuai dengan isi videonya demikian di cek hashtagnya kolom tagnya kualitas gambarnya kualitas suaranya termasuk durasi videonya apakah sudah sesuai dengan materinya atau belum apakah sudah eksperimen membuat thumbnail yang menarik apakah sudah riset kata kunci riset judul riset topik yang sedang digemari oleh audiens dan banyak hal lainnya seperti bagaimana sih membuat judul menarik thumbnail yang memikat deskripsi informatif perkuat mulai detik awal dengan hook kualitas konten optimasi SEO interaksi dengan pengunjung banyak sekali kan teman-teman yang mesti dibenahi bagaimana menarik penonton lama kembali menonton bagaimana pilih trending topik yang merelepan gunakan back sound yang menarik perhatikan durasi yang tepat buat hook yang menarik pada awal video gunakan efek yang menarik sangat-sangat banyak yang harus dibenahi teman-teman teripada membuat konten yang klik baik lebih baik fokus pada hal-hal tadi teman-teman itu saran saya kenapa karena semua perlu bertahap tidak ada satu pun gedung bertingkat tinggi tanpa fondasi yang kokoh dan kuat yang memerlukan perencanaan perhitungan konsistensi kesabaran dan berbagai hal yang masuk akal semoga semakin jelas apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari intinya berikan yang terbaik kepada audiens yang telah menonton video kita tidak perlu terombang-ambing kesana kemari teman-teman itulah pentingnya teman-teman ketika kita meluangkan banyak waktu untuk lebih fokus lebih konsentrasi jadi lebih efektif yang pasti teman-teman dengan melakukan itu semua tidak harus pintar tidak harus ahli yang penting sesuai bakat hobi keunikan enjoy saja salam sukses selalu